Halo assalamualaikum teman-teman semuanya selamat siang ini langsung lagi hari minggu ya lagi jalan-jalan Alhamdulillah setelah tiga bulan saya baru masuk ke stasiun bawah tanah ya ini mau nganter mbaknya beli HP Mbaknya HPnya rusak ya terus sekalian mau antar dia jalan-jalan juga ini saat ini Alhamdulillah sudah mendingan ya Udah banyak yang keluar tapi masih sepi yang keluar belum banyak jadi ini bawah tanah ya itu orangnya masih kita jalannya ini masih bisa untuk lari-lari ya Hai mbak jadi masih bisa kalau mau jalan itu enggak uyel-uyelan jadi masih bisa untuk lari-lari Alhamdulillah masih ntar aja pulangnya sekarang kamu tak antar beli HP dulu ya konter HP dulu Oke ikuti perjalanan saya hari ini ya Oke teman-teman ini sudah nyampe konternya di bawah tanah ya ini saya sering kesini langganan saya kalau mbak-mbak PMI pas di mes ganti majikan minta diantar beli HP atau mungkin servis satu itu gimana ya itu disini nah ini lagi ditawar ini Samsung A42 Pak jenjok 8900 nah yang ini yang ini 7500 Samsung Galaxy A32 ini sebenarnya enggak terlalu mahal misalkan jadi lihat dulu mana yang itu sudah selesai-lihat yang terlalu mahal misalkan jadi mbak ini boros HP ya sering dibanting sering terjun dari kamar dari ranjang kemarin itu tak suruh ambil barang di mobil terjun sampai pecah HPnya boros dia sama HP ini lagi kita proses tawar-menawar ya bisa ditawar ini beli HP di sini jadi lumayan ini dekat juga di sama toko Indo ya warung Indo di sana yang di ujung sana ini masih sepi jadi untuk minggu ini ya masih sepi banget loh jadi yang jalan-jalan tuh masih sepi Oke saya mau lihat dulu mau bantu dia ya nawar harga berapa terlihat HPnya udah dapet Samsung berapa ini Galaxy A32 ya wah ini mbaknya lo duitnya masuk kantong enggak punya dompet gas ya Allah duitnya masuk sangking ngiritnya sangking lugunya ya Allah 5 tahun enggak pernah keluar ngurusik akong terus ya Allah duitnya ini triknya dimasukin lebih ya Allah silakan orang di dompet bilang ya Allah apa enak di Taiwan kayaknya ini hai 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 yuk lebih keresek sesek jajah eh bye-bye teman-teman ini sekarang saya lagi di samping stasiun kereta mati lihat hanya satu dua orang yang nongkrong di sana biasanya di situ ada tudal bakso tapi enggak ada hari ini ya lihat yang sebelah sini sebelah kanan saya ini gelandangan semua nah kalau yang sini banyak PMI dari Indonesia tapi cuma satu dua enggak banyak enggak rame nah ini ini orang-orang kalau baru ke Taiwan pasti tujuan utamanya ke stasiun nah saya mau bawa mbak PMI saya ini lihat kereta mati tuh ini ya kalau kamu ketemuan sama teman sekarang kita masuk sini halo halo mas itu masnya banyak yang lagi nongkrong hai juga tuh tak seteng tak seteng nah ini mbaknya mau lihat aula ini di dalam aula ya sepi juga saya mau nunjukin tuh cuman enggak banyak yang keluar tapi tapi juga sudah mendingan ya semoga Taiwan segera pulih kembali seperti biasanya Alhamdulillah udah banyak yang nongkrong nih ini Aula ya ya ini Aula Alhamdulillah udah banyak yang nongkrong halo mas nah ini ada yang yang pijit 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 Nah tuh kalau yang di tengah ini masih masih sepi nggak rame biasanya berjubel di situ ini saya udah keliling ya Alhamdulillah sudah mulai membaik tapi nggak boleh makan loh ya yang di sini nah ini saya di sini Alhamdulillah udah banyak mulai mulai keluar ya tuh yang nggak yang nggak jalan-jalan ke itu yang bisa jalan-jalan ya hari ini seperti ini suasana di Taipei bawah tanah biasanya banyak yang tiktokan yang joget-joget tapi belum banyak ya jadi masih seperti ini ini mbaknya yang takan terbeli HP senengnya lagi belanja ke Taipei ya dia kerjanya di Yunlin di Taichung jadi lima tahun tuh nggak pernah libur nggak pernah keluar tadi tuh saking polosnya mbaknya membayar tadi membayar belanjaan itu uangnya seribu ditinggal loh nggak nggak nunggu pengembalian saking groginya itu belanjaan titipannya temen-temen tuh banyak bayar uang beli HP 8.000 eh 7.800 ya harganya itu dibayarnya pakai uang receh-receh ya Allah dia nabung nah terus dia tuh nggak punya sampai nggak punya dompet pokoknya dia tuh nggak kerja payungmu ketinggalan toh ya toh ya toh payungnya ketinggalan pokoknya dia itu cuman kerja dan kerja buat anaknya ngehidupi anaknya yang di rumah dia single parent kerja sendiri ya terus anaknya udah dua kasihan mbaknya tak bantu ini nantar beli HP tuh belanjaannya bereot suweneng tak bawa ke Taipei ya ada nggak temen-temen yang seperti ini mbaknya tuh nggak mau lihat di kamera kamu jangan lihat kesini kalau gitu kalau malu ya aku cuman nyontohin aja kok masih ada PMI yang masih seperti ini ya Ya Allah salut loh saya dengan saya salut sekali ya udah di sebelah itu ngindar ya itu ngindar kamera ini aja saya fotoin dari samping masih ada orang yang polos seperti ini ya Allah saya salut saya bangga kamu takut ya karena garangan ya di sini kalau keluar takut apa takut nanti kalau boros-boros nanti utangnya banyak ya udah pulang kemes ya ya Allah kasihan sekali ya Allah pelanjini ayo jalan ya matu sandalan lukes tak ketawain ya Allah jalan ga payong kamu mau kemana kamu harus ngandung sama saya oi sini yang tau jalan ya yang tau jalan ya lause lah nih masih sepi yoh kamu mau beli oleh-oleh apa gak tau ya sepi banget hmm dapat keluar lagi ya mbaknya sendirian sendirian mbak belanja yoh yoh kok sendirian udah aku mau keluar ya ini mau pulang perjalanan pulang jadi suasananya sepi oh ya 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 Terima kasih.